oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel twitwinagra.com ya jadi channel ini yang berisi tentang informasi sebuah box terbangunan ya jadi disini saya akan memberikan atau menanggapi komentar-komentar yang ada di video saya jadi ada pertanyaan yang satu kubik Hebel itu untuk berapa meter nah ya jadi langsung saja saya bikinin video ya jadi langsung saya kupas untuk sebuah ini ya jadi untuk perhitungan satu meter untuk satu kubik Hebel itu untuk berapa meter Oke langsung saja kita jadi intinya itu begini ya jadi untuk mencari apa satu kubik itu untuk berapa meter ya jadi gitu intinya itu begini ya jadi untuk panjang Hebel 0,60 ya kita kalikan 0,60 ya dikalikan 0,20 untuk ketinggian Hebel ya Nah disini sudah ketemu ya nanti ketemunya 0,12 ya Nah jadi kalau kita sudah mengetahui untuk satu kubik Hebel ya itu berjumlah 83 biji ya misalnya 83 biji untuk yang 0,10 ya sebut untuk yang 10 cm ya 83 ini ya kita kalikan dari etimasi tadi untuk panjang Hebel terus tinggi Hebel tadi ya dan sudah dikalikan kita ini tinggal dikalikan 0,12 ya Nah itu ya jadi ketemunya itu ya 10 meter kurang sedikit tapi kita anggap saja 10 meter ya Nah ini kita anggap 10 meter aja ya kita anggap 10 meter persegi ya jadi untuk satu kubik Hebel itu kalau diaplikasikan itu bisa mencapai 10 meter persegi untuk pemasangan dinding ya untuk memasangkan tembok ya jadi kalau yang tebalnya ini yang tebalnya 10 cm ya guys ini yang tebalnya 10 cm saya cari ini yang tebalnya 10 cm ya terus ini yang tebalnya 7,5 terus berapa ini satu kubik satu kubik Hebel itu untuk berapa meter kalau yang 7,5 mili ini ya untuk 7,7 cm ini ya jadi kita tinggal kalikan saja ya ini sudah ketemu ya tadi untuk untuk Hebel itu kan untuk panjang sama tinggi sama cuman bedanya di tebalnya ya jadi tetap kita kalikan ya 0,60 ini ini anggap saja Hebel yang kecil ya yang 7,5 ya jadi 0,60 ini dikalikan 0,20 ya jadi tetap sama ya 0,60 ini dikalikan 0,20 ya jadi ketemunya 0,12 ya kemudian 0,12 terus di ini dikalikan lagi ya semisal kita membeli Hebel dengan ukuran yang 7,5 ini yang lebih kecil jadi itu kurang lebihnya isinya itu 111 ya jadi 111 ya dikalikan nah 0,12 nah begini ya jadi kita triknya juga sama ya jadi menjadi Hebel itu intinya itu begini kalau kita mau nanya tuh di toko bangunan juga bisa ya untuk 7,5 itu berapa meter kalau diaplikasikan itu juga bisa terus kalau kita pakai etimasi sendiri untuk menghitung sendiri misalnya untuk panjang begini itu tingginya 20 ya sama ya jadi kita bisa intinya sendiri atau bisa tanya di toko bangunan untuk jadi berapa meter nanti 1 kubiknya terus intinya begini ya jadi untuk yang kecil ini yang 7,5 tebalnya ini ya jadi berjumpa 111 ya 111 ini dikalikan 0,12 ya nah begini ya jadi disini bisa mencapai 13 meter ya 13 meter koma 32 nah ini anggap saja ini 13 meter ya iya jadi saya terangka saya lagi untuk Hebel untuk Hebel satu kubik dengan ketebalan yang tebalnya 10 cm ya itu kalau diaplikasikan bisa mencapai 10 meter persegi tembok tembok ya atau dinding ya jadi untuk 10 cm ini bisa mencapai 10 meter terus kalau yang kecil-kecil untuk yang 7,5 tebalnya 7,5 ya untuk tebalnya 7,5 itu bisa mencapai 13 meter persegi jadi selisihnya untuk tebalnya 10 cm ini ya itu sekitar 3 meter ya jadi kita bisa memilih antara yang tebalnya 10 cm atau yang 7,5 ini ya jadi kita bisa mengira-ngira pencet kita untuk membangun rumah ya jadi kita pilihnya yang 10 cm atau yang 7,5 ini kalau untuk yang 10 cm ini untuk satu kubik ini untuk satu kubik ya itu bisa diaplikasikan untuk 10 meter persegi tapi kalau untuk yang 7,5 ini ya ini diaplikasikan bisa mencapai 13 meter ya kalau dipasang bisa mencapai 13 meter ya jadi itu ya terus saya mau ini lagi mau kupas sekali lagi ya jadi ya kita simak disini ya guys jadi dari mana asal 83 ini ya dari mana asal 83 ini ya memang kalau hebat itu satu kubik itu untuk yang tebal 1 cm itu isinya 83 ya nah jadi 83 itu sebenarnya begini ya jadi ya kita kalikan dulu ya kita kalikan dulu ya sebenarnya ini nggak penting ya sebenarnya nggak penting cuma kita kalau kita pengen tahu aja dari mana asal 83 ini kok bisa satu kubik itu isinya 83 ini ya satu kubik kok isinya 83 Hebel ini ya jadi ini intinya itu begini ya untuk 0,60 ya kita kalikan dulu 0,60 ya dikalikan tingginya 0,20 ya terus dikalikan lagi ini tebalnya 10 cm ya jadi 0,10 ya Nah jadi saya terus disini ya nah intinya itu begini guys jadi ya jadi untuk yang 10 cm itu kita mencari untuk cuma 83 ini ya nah jadi intinya itu begini nah jadi untuk 0,60 sebenarnya nggak penting ya cuman kita pengen tahu aja ya dari mana asal 83 kok satu kubik itu isinya 83 itu sebenarnya intimasinya itu begini ya jadi kita kalikan untuk panjang Hebel ini ya panjang Hebel terus dikalikan tinggi Hebel dikalikan tebal Hebel jadi 0,50 0,60 ya dikalikan 0,20 untuk tinggi dikalikan 0,10 untuk tebal jadi ketemunya 0,012 ya nah nah terus kan ini kan sudah ketemu ya jadi kita ketemu 0,12 saat dari perkalian ini ya dari perkalian dengan panjang Hebel Hai ini juga 10 panjang Hebel tersebut Hai ya jadi ketemu yang sudah ini jadi 00,012 meter kubik ya jadi terus kita kita bagi satu kubik ya satu kubik dibagi ya dibagi ini ya 0,12 n nah ini itu ketemuan 83 ya jadi intinya itu begini kalau kita mau mencari kubik ya jadi kita gak perlu sebenarnya ini gak penting ya jadi terus untuk yang untuk yang 7,5 ini yang tebalnya 7,5 ini ya ini juga sama kita juga sama jadi kita tinggal mengalikan panjang terus dikalikan tinggi, dikalikan tebalnya juga kalau tebalnya ini kan ini kan sudah 10 cm jadi kita kalikan yang 7,5 ini jadi 0,60 dikalikan 0,20 terus dikalikan 0,75 5 ya nah seperti ini itu jadi nanti ketemunya 0,0 0 ya 0,9 meter kubik nah seperti ini jadi kita mencari jumlah untuk 1 kubik untuk 1 kubik itu itu berapa biji itu sebenarnya alasannya itu begini ya ektimasinya itu begini cukup mudah ya jadi untuk 1 kubik ya 1 kubik ini terus dibagi dibagi 0,009 meter kubik nah jadi ketemunya 111 nah begini ya koma berapa kita bulatkan saja menjadi 111 ya nah itu ya jadi cukup mudah ya jadi kita kalau mau mencari kita enggak perlu ke toko juga tanya juga enggak apa-apa yang penting kita sudah tahu untuk panjang hebel untuk tinggi hebel untuk tebel hebel jadi kalau misalnya untuk tebelnya hebel 10 cm itu untuk 1 kubik itu berisi 83 biji ya jadi alasannya kenapa 83 biji karena 0,60 ini dikalikan 0,20 dikalikan tebel 0,10 jadi ketemunya 0,0 12 meter kubik 1 terus untuk 1 kubik dibagi 0,012 jadi ketemunya 83 biji ya nah cukup mudah ya jadi nah untuk yang tebelnya yang 7,5 juga sama ya jadi kita kalikan juga untuk panjang hebel untuk 0,60 terus dikalikan tinggi 0,20 jadi dikalikan tebel 7,5 ini ya jadi ketemunya ini jadi 1 dibagi 0,09 meter kubik ketemunya 111 ya nah 111 ya jadi terus untuk untuk 1 kubik hebel ya untuk 1 kubik hebel yang tebalnya 10 cm ya 10 cm yang ini ya nah saya lingkarin ini ya itu tinggal mengalikan saja untuk 0,60 ya 0,60 dikalikan tinggi jangan dikalikan tebel lagi ya jadi 0,60 dikalikan 0,20 untuk tinggi ya jadi kita mencari meter persegi jadi 0,20 ini ya ini terus dikalikan 0,20 itu ketemunya 0,12 nah seperti ini sebenarnya 0,12 ya terus kita kita sudah tahu ini sudah tahu tadi ya sudah mencari isi hebel 1 kubik ya jadi 83 biji ini ya 83 biji ini dikalikan 0,12 jadi ketemunya 9,96 meter persegi atau kita bulatkan saja menjadi 10 meter persegi ya terus untuk yang kecil yang hebel yang tebelnya 7,5 kita tetap sama ya kalau kita mau mencari tanpa pengetahuan orang lain ya kita tanpa tanya-tanya orang lain kita tinggal tinggal mengalikan saja untuk panjang dikalikan tinggi ya jadi untuk mencari meter perseginya itu sebenarnya begini untuk mencari kubik untuk mencari kubik itu tetap dikalikan tebal kalau kita untuk mencari meter persegi itu tidak usah dikalikan tebal jadi kita alihkan 0,60 ini ya itu dikalikan 0,20 jadi ketemunya 0,12 sama seperti ini cuma untuk beda isi nah untuk yang 7,5 ini untuk 1 kubik hebel yang berisi 111 ini yang tebalnya 7,5 ini kita kalikan 0,12 jadi ketemunya 13 meter persegi ya nah jadi untuk yang kecil untuk tebalnya 7,5 ini bisa mencapai 13 meter 32 atau 13 meter persegi nah untuk yang tebalnya 10 cm itu bisa mencapai 10 meter persegi jadi perbedaannya selisihnya itu cuma 3 meter selisihnya itu 3 meter untuk yang 10 cm untuk yang 10 cm untuk yang tebal 10 cm saya ceritakan begini ya untuk yang tebal tebal 10 cm tebal 10 cm itu bisa mencapai 10 meter persegi untuk tebal 7,5 7,5 itu bisa mencapai 13 meter persegi jadi selisihnya cuma 3 meter nah saya habis dulu ya ini saya saya lompat ke sini ya